Hai hai hai, apa kabar Sobat Gepang semuanya? Pasti baik-baik kan? Mimin mau kasih info nih buat Sobat Gepang Tentang fakta unik Gunung Gede Panggrango Penasaran? Apa penasaran banget? Langsung simak aja ya Pertama, Gunung Gede Panggrango sudah ada sejak zaman dahulu kala Mimin juga gak tau pastinya kapan Entah zaman purba, manusia kuno, atau zaman kerajaan Entahlah Kedua, warga Jerman bernama CGC Rheinland Menjadi orang pertama yang mendaki Gunung Gede Panggrango Pada tahun 1819 Dan beliau juga lah yang menerikan kebun raya Bogor Oh oh, keren banget ya Sobat Gepang Ketiga, pada tahun 1977 Gunung Gede Panggrango beserta kawasan di sekitarnya Ditetapkan sebagai Jagar Bios Vilci Bodas oleh UNESCO Dan sampai saat ini Jagar Bios Vilci Bodas tetap eksis Karena adanya kerjasama para pihak yang berkomitmen Untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis antara manusia dengan alam Keempat, ini yang harus diingat dan dicatat oleh Sobat Gepang semua Tanggal 6 Maret 2022 ini Teman Nasional Gunung Gede Panggrango berulang tahun yang ke-42 Yeay, selamat ulang tahun ya Pang Semoga bisa menembus angan mengelolai cita Salam Mestari Kelima, Gunung Gede dan Panggrango itu berpisah loh ya Dengan puncak yang berbeda Gunung Gede merupakan salah satu gunung berapi yang masih aktif Dengan ketinggian mencapai 2.958 MDPL Gunung Gede terakhir meletus di tahun 1957 Kalau Gunung Panggrango Ketinggiannya mencapai 3.019 MDPL Dan kondisinya sudah tidak aktif Kalau di Gunung Gede Punya alun-alun surya kencana Sedangkan di Gunung Panggrango Punya alun-alun mandala wangi Saking indahnya kedua alun-alun ini Ada yang terinspirasi bikin lagu loh 6. Gede Panggrango Memiliki spot-spot yang epic Seperti telaga biru Air terjun cibulim Air panas Lembah mandala wangi Dan lain sebagainya 7. Kondisi telaga biru Dulu dan sekarang masih tetap eksopotik Sekitar tahun 90-an Di telaga biru Dibangun dermaga Tujuannya Untuk memberikan kenyamanan Pada pengunjung Yang ingin menikmati Keindahannya Dan mau berfotoria Sayangnya Dermaga yang terbuat dari kayu itu Cepat laku Dan sudah tidak bersisa lagi Tapi tenang saja Sobat Gepang masih tetap bisa selfie disini Dan tetap keren dong hasilnya Kedelapan Tahun 2020 Jumlah pengunjung Gepang tercatat Paling banyak di antara taman nasional lainnya Wow keren Kesembilan Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap tingkat kunjungan wisatawan Loro trastis Tapi di sisi lain Penurunan jumlah wisatawan Membangkitkan keberanian saat balian Untuk muncul dan menjelajahi jalur-jalur wisata Sepuluh Pengelola Taman Nasional Gunung Gepang Rango Selalu sigap untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Untuk memenuhi kebutuhan relaksasi dan memfasilitasi Perlindungan masyarakat akan wisata Gepang Maka dibuatkanlah virtual tour Serta program-program edowisata dan forosili secara virtual So Sobat Gepang Setujukan Kalau Mimin bilang Gepang itu ajib banget Gepang itu juara banget Kalau semuanya sudah sepakat Mimin pamit ya Salam sehat selalu Dan jangan lupa bahagia Selamat menikmati